Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali sama aku Elyny Putri so faris video ini tuh kalian tuh sudah kayak menyerbu commentan YouTube aku kayak kak review dong Cushion dari Glad to Glow Oke aku bakal review aku sempet kayak bahasin comment kalian itu kalau misalnya di online store-nya dia itu PO-nya itu hampir sebulan gitu loh jadi kayak hmm aku menunggu PO kayaknya lama ya terus aku akhirnya mencari di online store kalau misalnya kalian lihat video aku sebelumnya day my life itu aku lagi cari Cushion tersebut jadi nggak usah lama-lama di tangan aku udah ada Cushion yang kalian tanya-tanyain itu Glad to Glow di sini aku beli dari Sosiola dan aku tuh kayak sempet nyoba testernya sebenarnya waktu di online store itu aku nyoba yang shade yang 03 yang kustur dan ternyata aku coba testernya tuh keterangan untung banget kan itu PO di online jadi aku nggak jadi cekot jadi aku beli yang set ini yang 04 yang ginger itu dia setnya agak kuning ini belum aku buka deril belum aku buka jadi mungkin ini bisa menjadi first impression aku memakai cushion yang viral ini ya ini kalau kalian misalnya tahu berubarannya itu kan kembar packagingnya sama cushionnya perutuskin ya kan dan kali harus tahu dia itu sudah repackaging jadi kayak packagingnya itu sudah ganti gitu loh nih kalau kalian bisa lihat warna itu sama-sama pink cuma beda sama yang dia keluarin awal-awal menurutku ini cantik sih cantikan yang seperti ini daripada yang habis sama kan jadinya kan kalau orang mau beli kan kadang ketuker gitu loh jadi disini aku pakai set yang 04 ginger kita lihat dalemnya oke ini bentuk puffnya bukan teardrop lagi tapi nggak ngerti ini pucuknya kayak gini kayak gimana nih kayak segi lima ya pucuknya tapi kayak tempat cushionnya aku kayak ringki gitu loh guys aku tokoh banget ini cumplung kayaknya kalau nggak diisolasi di belakangnya dia tuh cumplung tuh kan jadi kalian hati-hati ya guys jadi yang plastik belakang ini kalian jangan hilangin nanti kalau kalian hilangin cumplung tuh oke aku nggak seberapa suka sama packagingnya seperti biasa ini kacanya ada plastiknya oke kacanya sangat amat cerah ya aku nggak suka packagingnya aja kayak dia mau lepas gitu loh itu sebenarnya tadi mau aku lepas si plastiknya ini dan ternyata nanti aku copot dia makin copot kan ini nggak usah terus kita buka ya remove this film before you sing pakai tumpe-tumpe oh ternyata ada ini bersih aku langsung aja pakai puffy-nya langsung apply aja ini tuh the point aja ya reviewnya ya Wow enggak enggak sebar penekan tapi emang udah banyak keluar produknya kok bakal nyoba disengah muka Oke guys ini kegelapan padahal waktu aku coba di sosialannya tuh terang bener aku harusnya pushit yang 03 ya kuster tapi ini lucu ya puffy-nya bentuknya begini baru ini nih kayaknya aku melihat cushion yang puffy-nya bentuknya begini ini kalau kalian bisa lihat kebuka aku agak gelap setengah gitu loh enggak pakai terusin dulu ya kita harus profesional dalam memakai produk udah boleh setengah-setengah ya oke dia ini medium to full coverage untuk bekas jerawatku di sebelah sini dia tertutup tapi enggak tertutup banget ya medium lah ya tapi ini tuh puffy-nya enak banget di depannya kalau misalnya kalian udah pakai alis dulu gitu ya tuh kayak gini menghindari alis kita untuk ketutupan cushion-nya Oke ini kalian bisa lihat ini before ini afternya ini kegelapan guys ya aku sumpah ini kegelapan tuh kalian bisa lihat itu medium to full terus aku ngerasain dia teksturnya emang ringan nggak yang bikin cepat keret juga dan dia tuh nggak peci guys kita tuh pakai apapun nggak bakal peci kalau misalnya skin prep kita tuh benar gitu loh atau enggak kalian bisa tambahin primer disini nggak pakai primer sama sekali aku cuma pakai skin prep aja dan ini aku kasih sunscreen lho tadi skin prep cuma dia kayak menyatu sama kulit aku cuman warnanya nggak gelap gitu loh sumpah ini aku makanya kayak aku ngerasa first impression ya itu ringan terus dia itu tidak seberapa memperlihatkan geradakan kulit aku gitu kayak udah anus aja tapi kalau dilihat deket ya geradakan gitu loh nih aku notice nih first impression ya krek sedikit di semelan aku terus ini gimana ini aku nggak boleh ngomong gitu biar nggak track gimana nih ini proses banget sama cushion ku yang original dia tuh gampang banget yang bikin krek gitu aku jangan-jangan dia mat ya tapi dia aku ini tuh kayak nggak seberapa mat gitu loh dia tuh langsung memecah di semelan aku aku bakal pakai di seluruh muka Oke jadi aku bakal baca Glow to Glow Perfect Cover Cushion Cushion dengan kandungan skincare coverage tinggi ya ini bener ada coveragenya cuma dia yang enggak bener-bener coverage banget jadi kayak medium to full yang aku rasain terus namun terasa ringan di wajah benar kalau ringan itu bener banget aku kayak nggak pakai apa-apa itu Cushion itu ringan banget terus dilengkapi dengan puff yang bentuknya unik menjaga setiap sudut area dengan muda dan merata Iya emang pasnya dia itu bentuknya lebih unik ya dari yang lainnya tuh karena dia eh bentuk atasnya ini tuh kayak segi lima gitu cuma aku kurang suka ini atasnya ini kalau kalian gak hati-hati ini kena muka itu agak sedikit kayak sakit gitu terus kalau kalian mau apply di bawah mata aku takutnya itu nanti kecolok gitu tadi aku udah kecolok dikit jadi makanya aku bilang nih ke kalian kayak hati-hati kalau misalnya kalian pakai yang di ujung-ujung ini terus kliknya apalagi nih hasil akhirnya semi-matte yang memberikan tampilan akhir sempurna bener yang aku bilang di awal ini tuh hasilnya semi-matte dan dia itu aku suka teksturnya dia ringan cuma nih aku ngomong dikit aja udah kerap disenalan aku jadi ya kemungkinan ini tidak bisa bertahan lama di muka aku ya di muka aku yang sangat kering ini kayaknya nggak bisa bertahan lama gitu loh lima shade yang cocok untuk kulit Asia terutama Indonesia ya emang shade-nya tuh kayak kita banget kalian mau shade yang agak cool tone dia ada warm tone dia ada gitu jadi kayak enak banget untuk pemilihannya gitu itu harganya nggak sampai 100.000 gak sekitar 80.000 atau 90 ribuan gitu Oke ini menurut aku part paling penting aku bakal apply blush on seperti biasa Apakah dia kompleksinya geser atau tidak kesini aku banyak enggak sih but kalau kalian tahu ini geser kompleksinya dia geser jadi kalau aku bisa lihat di tangan aku yang sebelah sini itu kompleksinya geser guys jadi kemungkinan tuh dia tipe cushion yang ngeset itu lama banget betapa kurang suka kalau misalnya dipakein bason dia geser kalian aku pakein contour sebenarnya kayak itu udah gila banget sih di kolit aku jadi aku bakal liemin ini nanti gak aku pakein powder dulu aku bakal tes untuk oksidasinya apakah dia parah atau tidak ini udah aku pakein contour biar agak tirus yang ngaku terus aku bakal lanjut pakai powder di sini aku udah olesin di tangan nanti aku akhirnya bakal aku tes untuk oksidasinya karena nih kalau udah oksidasinya tinggi bener banget oh my god oh my god banget nih berbahaya sih ini kayak setelah aku apply powder itu kayak lebih jauh flawless gitu untuk semain lain aku dia tetap crack cuma berarti ini kusinnya better kalau misalnya kalian itu setting pakai loose powder atau compact powder jadi kayak nggak bisa nih kalian pakai kusin doang soalnya biasanya kalau misalnya aku lagi mager banget aku tuh pakenya kusin doang guys tapi untuk yang gelet to glue ini nggak bisa jadi harus kalian set aja karena dia bener-bener transfer banget soalnya aku tadi waktu apply blush on pun dia juga transfernya lumayan jadi mendingan di set aja daripada nanti luntur ya kalau kalian keringetan itu kusinnya cakep tapi aku aku saranin tetap harus disetting pakai loose powder ya so ini hasil kusinnya di buka aku itu kusinnya cakep kayak bakal follow kalau misalnya kalian saatnya loose powder cuma emang kekurangannya di aku dia gampang banget kakak di daerah semalan tapi overall ini cakep banget enggak yang enggak yang bikin melupas juga di bagian hidung aku no tuh cuma di bagian semalan aja yang dia ini agak nge-crack lainnya ini aman habis ini kita bakal tes oksidasinya ini di tangan aku udah kayak lumayan lama jadi kita bakal apply yang baru Apakah oksidasinya minim atau malah banyak gitu ini yang udah aku diemin dan aku bakal apply di bagian bawah Oke ini kalian bisa lihat warnanya sama jadi ini oksidasinya minim banget tuh warnanya sama waktu aku pertama apply sampai sudah cuma yang sesudah ini dia kayak lebih matte aja kayak langsung matte gitu kalau yang ini sebelumnya belum tuh masih kayak basah oksidasinya mantap minim jadi kalian aman banget kalau pakai cushion ini saatnya kita bahas kekurangan dan kelebihan untuk kekurangan dulu ya untuk kekurangan yang pertama aku nggak suka packagingnya karena dia bener-bener yang ringki banget nih kalau kalian bisa lihat yang aku bahas tadi packagingnya ringki tuh kayak mau lepas jadi aku saranin kalian untuk hati-hati karena kayak mau kayak mau lepas gitu dan aku saranin juga jangan pernah nyopet plastik belakangnya ini takutnya enak copet gitu loh semuanya untuk kekurangan keduanya aku nggak suka model pasnya yang atas ini karena aku tadi udah kecolok gitu loh tapi untuk pas empunya tuh dia enak banget untuk ngeblend apapun dia enak cuma aku nggak suka bentuk atasnya ini pokoknya kalian kalau pakai harus hati-hati setelah itu kekurangan selanjutnya itu ada di bagian semalan aku dia gampang banget nge-crack Biasanya kalau aku pakai cushion matte yang lainnya tuh dia nge-cracknya ntar-ntaran tapi ini udah nge-crack cuma nggak banyak masih bisa di tolerin lah ya terus kekurangan yang selanjutnya itu dia gampang banget geser jadi aku saran kalian untuk tetap untuk kalian set pakai loose powder atau kalian bisa pakai compact powder bahas kekurangan udah sekarang kita bahas kelebihannya untuk kelebihan yang pertama dia tuh nggak peci di muka aku jadi aku tadi nggak pakai primer sama sekali cuma dia nggak peci aku saran ke kalian kalau misalnya kalian masih pakai cushion atau apapun itu peci kalian benerin dulu skin prepnya atau bisa kalian pakai primer untuk kelebihan lainnya dia itu packagingnya sudah repackaging jadi lebih cantik dan lebih beda dari yang lain terus itu di bagian hidung aku kalau kalian bisa lihat dia tuh nggak bikin yang ngegumpal nggak bikin yang bertekstur gitu dan dia tuh nggak bikin kulit aku kayak ngelupas gitu sempet kan aku bahas kemarin kulit aku bagian hidung ngelupas tapi ini nggak tuh cakep banget di bagian hidung aku kayak nggak demkul gitu setelah itu yang aku suka dia itu medium to full tapi dia tuh ringan banget di muka aku tuh padahal tuh kasih rawat aku tuh kayak ketutup cuman itu ringan banget kayak aku lagi nggak pakai foundation atau aku lagi nggak pakai cushion the best terus lah itu yang paling penting apa harganya harganya tidak mahal harganya nggak 100 ribu aku beli ini sekitar 80 atau 90-an pokoknya sekitar segitu kalau di online store-nya dia sekitar 93.000 so kesimpulannya itu masih worth it untuk dibeli ini tuh bakal aku pakai kalau misalnya kayak aku pergi mungkin ke seharian dari sama temen-temen ini masih kepake sih sama aku so segitu dulu video dari aku semoga kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian dan nantikan aku di video selanjutnya bye selanjutnya selamat menikmati